Halo, Bogor Anggur disini Kali ini saya akan menunjukkan Buah anggur yang tidak dijarangkan Dompolannya itu dibiarkan hidup semua Beri-berinya berhasil hidup semua Tidak dijarangkan Lalu dampaknya seperti ini Beri-berinya akan saling berdesakan Nutrisinya terbagi ke seluruh beri Menghasilkan beri kerdil Ataupun beri tidak besar ya Kecil-kecil sekali Ini adalah jenis anggur akademik Kita lihat juga Ini damponnya lumayan bagus Sebenarnya panjang dan banyak ya Cuma karena tidak dijarangkan Dan akhirnya beri-berinya pada berdesakan Ini tadi sebagian sudah saya kurangi Karena tadi banyak Dan bahkan sampai ada yang pada Busuk ya Pada mati busuk Ini juga dipikirakan akan membusuk Karena berdesakan Pada apa namanya nih Bopeng ya Ini juga nih Pada Kita ambil aja deh yang ini Kita buang Jadi seperti ini nih Buahnya Pada berdesakan Pada jelek ya Harusnya ini dijarangkan nih Sebenarnya sekarang pun masih bisa ya Cuma Saya sudah Pasrah saja dengan hasilnya Karena sebagian dompolan yang lain Sudah ada yang mulai Matang Ini harus dari awal bunga Sudah dijarangkan ini Misalnya Setidak saya kepegang Eh copot satu Tapi sebagian Beri mah ada yang Mulus ya Cuma ukurannya kecil-kecil Masih jauh standar Ukuran Anggur akademik Kalau ini Sebagian Dompol Sudah mulai ada yang Paration ya Sudah berubah warna Ini di Dompol bawah Saya lihat Sudah ada Yang matang nih Belum matang ya Cuma sudah berubah warna Nah ini Dia nanti Agak kemerahan Lalu matangnya Berwarna hitam pekat ya Untuk akademik Sudah ada beberapa Yang matang Ini waktu itu Tidak saya jarangkan juga Karena memang Dompolan bunganya Kecil Makanya saya tidak Jarangkan Yang di atas Ini lumayan bagus Sebenarnya Hanya saja Bahasanya bagusnya tuh Ukuran bunganya Waktu itu banyak ya Bagusnya itu Nah untuk hasilnya Ya ini Seperti ini Kurang memuaskan Berinya kecil-kecil Banyak yang pada busuk Tadi Ada yang pada gap Apa ya Kalau gitu namanya Ujungnya tuh pada Gepeng-gepeng gitu Saling berdesakan Karena tadi posisinya Banyak yang busuk Ini yang jelek banget Nah ini teman-teman Contohnya Sampai begini ya Saking Berdesak-desakannya Ya nanti kedepannya Akan saya perbaiki Sistem Pembuahnya Seperti apa Agar tidak rusak Seperti ini Sayang sekali Banyak yang juga pada Keringnya Bunganya Karena disini Sering musim hujan Ketika panas Sangat panas sekali Gitu Contohnya ini nih Pada Kering Nah ini nih Saya ambil Pada kering Sangat disayangkan sekali Tapi biarlah Karena memang Kesibukan saya juga Di tempat kerja Jadi tidak bisa Setiap hari Saya pantau Ini juga seharusnya Dijarangkan Cuma memang Tidak terpantau Ada beberapa Beri sih Yang sudah Mulai matang Tidak saya jarangkan Sehingga Buahnya Kecil-kecil Akademik Demikian dulu Share video Kali ini Semoga bisa Bermanfaat ya Ingat Jangan ragu untuk Melakukan penjarangan Pada beri anggur ya Agar hasilnya Maksimal Jangan lupa Yang belum subscribe Tolong di subscribe Like, comment, and share Channel Bogor Anggur Semoga Tambah terus Kebaikan Yang diberikan Oleh Channel Bogor Anggur Salam Pengangguran